hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya nah video kali ini saya akan mencoba membuat file pkg dari file folder ya Nah jadi kenapa saya membuat video ini karena di video-video yang sebelumnya banyak juga keluhan dari teman-teman kita yang tentunya yang seringkali mengikuti video dari saya jadi banyak teman-teman yang mengeluhkan untuk proses pemasangan mod yang menggunakan file folder dan banyak dari teman-teman juga yang bilang kalau cara tersebut tuh ribet ya beda dengan file pkg yang tinggal sekali pencet langsung selesai ya kalau yang file folder itu kita harus menggunakan multiman kemudian kita harus masuk dulu ke folder gamenya dan semacamnya jadi terbilang cukup ribetnya karena banyak step by stepnya beda dengan kita menggunakan file pkg tinggal pencet otomatis selesai jadi karena banyaknya masukan dari teman-teman jadi disini saya ingin membuat file mode menjadi file pkg ya agar nantinya itu lebih mudah dalam proses pemasangannya dan disini nanti kita akan menggunakan aplikasi gdpkg Creator ya jadi ini untuk caranya disini sangat mudah sekali hanya cukup sekali klik otomatis langsung jadi untuk file pkgnya ya oke langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi nah jadi disini saya sudah menyiapkan file pkg Creator ya atau gdpkg Creator Nah untuk isi foldernya tuh seperti ini ya jadi disini hanya terdapat dua file seperti ini oke dan sebelum kalian lanjut ke prosesnya kalian perlu menyiapkan file param iso nya terlebih dahulu ya karena disini kita akan membuat file pkg untuk mod game GTA 5 jadi kita siapkan juga param iso dari game GTA 5 tersebut ya oke disini kita sudah punya untuk file-nya ya file-nya tuh ada disini nah ini dia flash 01807 untuk isinya tuh seperti ini ya Nah jadi ini ada folder usd ada param iso dan juga ada PS3 logo Nah ini adalah syarat yang kalian harus penuhi ya untuk membuat file pkgnya dan kemudian karena disini kita akan menggunakan file blest 01807 jadi nantinya saat setelah kita selesai membuat file pkg untuk mod game GTA 5 nya maka mod tersebut hanya support di game GTA 5 yang memiliki region game blest ya jadi buat teman-teman yang memiliki game GTA 5 dengan region game blus otomatis kalian tidak bisa menggunakan file mode tersebut karena untuk file mode tersebut dibuat basicnya tuh dari folder blest 01807 seperti ini jadi ini adalah file dari region game blest 01807 jadi otomatis tidak bisa digunakan di GTA 5 dengan region game blus ya oke dan setelah itu kita tinggal copy kan saja folder blest ini ke dalam folder gate gdpkg kreatornya ya jadi kita masukkan file nya tuh disini ya kita tinggal pastikan saja disini oke otomatis dia akan langsung muncul disini ya Nah karena disini kita akan membuat file mode jadi sebelumnya kita harus memasukin dulu file mode yang sudah kita siapkan sebelumnya ke dalam folder usd ini ya oke karena disini saya sudah menyiapkan file modenya jadi saya tinggal pindahkan saja file mode tersebut ke dalam folder usd nya ya oke sebelumnya saya sudah menyiapkan modenya ini adalah mod buatan sendiri ya ya nanti kalau kalian menggunakan mod ini ya mohon dimaklumi ya karena untuk mod ini belum sempurna seperti pada mod-mod yang yang lainnya ya oke ini dia file nya sudah ketemu kita tinggal copy kan saja file nya kemudian kita balik lagi ke folder usdir nya ya nah ini dia foldernya kita tinggal pastikan saja disini oke otomatis untuk file mod nya sudah kita copy kan ke dalam folder usdir nya ya nah disini kita tinggal back lagi back lagi nah kemudian sampai disini kita stop terlebih dahulu untuk proses pembuatan file pkg ini sangat mudah sekali ya hanya cukup satu klik saja otomatis kalian akan mendapatkan file pkg tersebut dan disini untuk caranya cukup mudah kalian tinggal klik saja di bagian new comfort ini ya kalian klik maka otomatis kalian akan mendapatkan sebuah file pkg Oke kita tinggal di tunggu prosesnya sampai dengan selesai ya oke setelah selesai kalian akan mendapatkan tulisan sepertinya press any key to continue kalau tinggal klik saja di keyboard kalian nah otomatis disini kalian sudah mendapatkan file pkg dari hasil pembuatan mod nya ya jadi untuk file mod nya itu sudah berubah menjadi file pkg seperti ini nah nantinya kalau tinggal rename saja untuk filenya dan sini kita kasih nama mode loader rrgc aja ya oke dan untuk file pkg ini sudah siap kalian pasangkan di game GTA 5 nya ya jadi untuk proses pembuatan file pkg ini sangat mudah sekali nanti kita akan coba untuk pasangkan mode dengan bentuk file pkg ini ke dalam game GTA 5 nya nanti kita akan coba apakah mod nya bisa kita gunakan atau tidak ya oke sekarang kita menuju ke PS3 nya oke teman-teman sekarang kita sudah balik ke PS3 nya ya dan di sini kita akan mencoba untuk memasangkan file mod yang sudah kita buat menjadi file pkg tadi ya oke langsung aja kita masuk dulu ke salah satu user ya dan jangan lupa kalian tancapkan terlebih dahulu flash disk kalian yang sudah berisi file mod nya tadi ke PS3 nya dan kemudian kalian bisa cek dulu di bagian ini nah jika sudah muncul folder USB device seperti ini tandanya flash disk kalian sudah terhubung langsung ke PS3 nya oke sekarang kita lanjut ke proses pemasangannya ya Nah karena disini kita akan memasangkan file pkg jadi untuk proses pemasangannya kita langsung masuk aja ke folder install package file ya Nah disini saya menggunakan PS3 temui citaran mulia ya Oke langsung aja kita masuk dulu ke folder install package file nya nah disini bisa kalian lihat sudah muncul ya untuk file pkg nya dari mod folder rrgcv2 nya oke langsung aja kita tekan tombol bulat pada stick Oke teman-teman sekarang kita sudah masuk di dalam multimenya ya dan kita akan mencoba untuk memainkan game GTA 5 nya apakah nanti untuk pot yang tadi kita sudah kita pasangkan bisa kita gunakan atau tidak ya dan karena ke disini kita menggunakan mod rrgcv2 jadi untuk game yang kita gunakan adalah game GTA 5 yang berada di dalam multimen dan untuk PS3 cv ya Jadi kalian perhatikan terlebih dahulu sebelum memasang file mod ini ya jadi hanya bisa di PS3 cv dan GTA 5 yang berada di dalam multimenya Oke sudah kita pilih gamenya Oke sekarang kita sudah keluar dari multimenya dan kita tinggal cari logo disk dari game GTA 5 nya ya Nah ini dia sudah ketemu oke dan ternyata untuk loading screen dari game GTA 5 nya sudah berubah ya jadi bisa dipastikan untuk mod yang tadi sudah kita pasang berhasil kita pakai di game GTA 5 nya ya Nah jadi teman-teman itu tadi untuk proses pembuatan file PKG dari file mod game GTA 5 ya dan setelah kita coba pasangkan di game GTA 5 nya ternyata file tersebut bisa kita gunakan di game GTA 5 nya ya Oke teman-teman mungkin itu saja video kali ini semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya dan buat kalian yang merasa suka dengan video ini silakan tekan tombol like dan buat kalian juga belum subscribe ke channel ini silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini Oke terima kasih sudah menyaksikan video ini dari walingahir sampai jumpa di video selanjutnya saya rekata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 sub indo by broth3rmax